Apakah guduk kita batal kalau bersentuhan dengan suami, dengan istri, dengan perempuan yang tak mahram, tak guduk? Sebagian sahabat-sahabat dari Muhammadiyah mengatakan tak batal. Yang dari Perti, Nandatul Ulama, Kauk Kuhu, mengatakan batal. Di masjid ini mengatakan tak batal. Masjid ini mengatakan batal. Laki-laki perempuan bersentuhan batal. Jadi, jamaah bingung. Maka saya selalu menyampaikan masjid-masjid pendapatan ulama. Menurut masjid-masjid tidak batal. Laki-laki perempuan bersentuhan itu tidak batal. Karena maaf-maaf artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau hanya bersentuh kulit, tak batal. Kalau menurut masjid-masjid maliki, kalau bersahwat, bersentuh bersahwat baru batal. Kalau tak bersahwat, tak batal. Menurut masjid-masjid, bersahwat tak bersahwat, batal. Jadi, kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita. Dia bersentuhan dengan perempuan waktu undangan. Setelah itu, pulang dia ke rumah, mendengar azad dalam sholat, ke surau, ke musholat, ke masjid. Kenapa tidak berhubung? Saya tak ada nafsu. Saya hanya bersentuh, ucapkan selamat, saya tak nafsu. Berarti dia pakai mazah maliki. Lalu kemudian saya, kalau bersentuhan, saya pulang lagi kutub, saya sholat. Berarti saya pakai mazah syafi'i. Jadi pakai mazah maliki sah, mazah syafi'i sah, mazah anafi. Karena mazah anafi maliki syafi'i hambali, keempat-empat imam. Tapi ini, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak perlu dipertentangkan, tak perlu diberkelahi, bercakap gara-gara ini. Dihawatirkan kalau berkelahi antara menyebutnya batal dengan tak batal, dan galak, dan tak sebayang. Jadi, bagaimana membahas? Tentu membahas masalah pikir dengan keliling-keliling alimentasi dan menggunakan osap yang panjang itu tidak cukup. Hanya seluruh bahas. Selalu saya sampaikan sebuah yang dikaji di masjid dari Maghrib ke Isyak. Tidak usah panjang-panjang pembahasan. Satu kali pembahasan, tapi tuntas. Selesai. Supaya masyarakat dicerdaskan, tidak lagi sibuk dengan filafiah-filafiah, tapi mulai berpikir bagaimana kemajuan umat di masakan datang. Bagaimana di setiap kenagarian berlomba-lomba membuat rumah Quran, rumah tafis Quran. Senang kita melihat anak kita tadi hafal ammayata sa'adun. Nah, itu yang perlu. Sehingga kita tidak mampu habis waktu bubazir dibuat mempangkit masalah filafiah-filafiah.